Wakil Presiden ERE ke-13, Maruf Amin, membagikan kegiatannya usai purna tugas. Dirinya mengaku kembali berdakwa dan menjadi pengurus partai politik. Dalam unggahan itu, Maruf bercerita ia sudah kembali memimpin rapat doansyoro PKB di Cimanggis, DEPOK. Mantan Ketua Majalis Ulama Indonesia ini juga menyampaikan sebagai gerakan politik, PKB harus mengupayakan perbaikan di segala sektor demi kemaslahatan umat. Upaya ini dilakukan karena konsekuensi ideologi PKB yang menganut prinsip politik Y. Ia juga menambahkan dengan konsep palislah ilamah wal aslah sumal aslah fal aslah, dapat diartikan sebagai upaya perbaikan ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Klik ketahui penunjukkan Maruf sebagai Ketua Doansyoro, PKB dilakukan pada penutupan muktamar ke-6 partai kebangkitan bangsa PKB yang berlangsung di Bali Nusa II Convention Center BNDCC, Kuta Selatan, Baduang, pada minggu 25 Agustus 2024. Penunjukan ini terjadi setelah adanya desakan kuat dari para ulama dan tokoh-tokoh penting di dalam partai yang meminta mantan Ketua ML itu kembali memimpin Dewan Syuro, meskipun dirinya awalnya ingin pensil dari panggung politik nasional. Penunjukan ini terjadi setelah panggungh handphone Meh Terima kasih telah menonton!